Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Masud Rodiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah s.a.w. telah bercerita kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar lagi dibenarkan, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah, kemudian menjadi alakoh selama itu juga, kemudian menjadi mudgoh selama itu juga. Kemudian diutus seorang malaikat, lalu dia meniupkan ruh kepadanya, dan dia diperintah untuk menulis empat kalimat tentang rezekinya, amalannya, ajalnya dan dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian, benar-benar beramal dengan amalan penduduk jana sehingga jarak antara dia dengan jana itu tinggal sahasta. Namun dia didahului oleh Alkitab, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan sungguh, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jana, maka dia masuk ke dalamnya.